Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Dinasik MD Updates Seorang pengguna tiktok bernama Riana Ramlan menjelaskan bayinya tidak sengaja memakan kecoa yang membuat dirinya sok dan bingung Kejadian mengerikan ini berawal saat sang ibu sedang menjaga anaknya sambil bermain ponsel Tanpa disadari, sang ibu lupa memantau anaknya hingga berakibat sang anak memakan kecoa yang berada di dekatnya Bayi yang masih belum mengerti apa-apa tersebut dengan beraninya memakan seluruh bagian tubuh kecoa dan hanya menyisakan potongan-potongan kaki dan kepalanya saja Adu mulut pun tidak bisa terhindarkan setelah sang ibu memarahi ibu tersebut karena dinilai lalai dan tidak bisa menjaga anaknya dengan baik Situasi semakin memanas ketika sang ibu merekam kejadian mengerikan tersebut melalui ponselnya yang membuat sang ibu semakin jengkel dengan tingkah lakunya Akhirnya ketika sang ayah pergi menunaikan sholat jumat sang ibu kembali merekam kejadian yang menimpa anaknya tersebut Semua ini semua bisa jadi pengalaman untuk orang tua lebih hati-hati lagi dalam memantau anaknya Lihat sekelilingnya memastikan aman Tulis sang ibu dalam menggahan tersebut Sang ibu yang khawatir terjadi apa-apa dengan anaknya pun bingung untuk berbuat apa Akhirnya ia mencoba memberikan anaknya tersebut air putih untuk membersihkan bekas-bekas kecoa yang dimakannya Dalam video tersebut sang ibu juga memperlihatkan tangan sang anak yang lengket bekas memegang kecoa itu sampai remuk Belum sempat mencuci tangan sudah fokus mengambil kecoa dari mulutnya dan cuci mulutnya terus minum air tambah sang ibu Ia juga memberikan wujud kecoa yang dimakan anaknya setelah dikumpulkan di atas tisu kecoa tersebut tampak tidak utuh dan hanya menyisakan bagian kaki dan sebagian kepalanya saja Paling ditakuti kuman yang ada di kecoa itu masuk ke dalam Mukanya bayi ini kayak gak ada kejadian tapi aku berdebar aja takut kenapa-napa benar-benar jadi pelajaran kali ini aku ya Allah Semoga sehat-sehat selalu ya dek Tuntas unggahan itu Aku yang jaga adik sambil Ngedit tuh tiduran di lantai di bawah cipasangin sambil jaga anak Dia tuh fasenya tuh lagi ngerangka sekarang Jadi dia tuh sambil pegang mainan ngerangka ke sana kemari Sampai adik di meja makan Nah dibawahnya itu disamping kursi Tidak dia ngomot-ngomotin mainannya terus Dia diam disitu Sambil ngomot-ngomotin aku Ya kan mainannya gitu Lagi pula kalau memang kelepas Kan nampaknya ternyata aku tutup badannya Setelah aku tahu dia makan kecoa itu Karena pas aku lagi noleh Dia noleh ke aku juga Terus aku liat kok disini tuh Bermesan kayak warna coklat kemerahan Kayak gitu Aku tuh paginya nyabu Terus tuh gak ada pecoa di bawah meja Mungkin aja pecoa itu tuh lewat Di depan dia dan lagi berhenti Mungkin Terus ditangkap sama dia dengan Pecoa itu kan lari yang gak cepet juga Dia kecil gitu Paham kan? Spontan lah aku bangkit langsung ngambil dia Dan itu akhirnya lagi posisinya mandi Kamar mandi karena selanjutnya Jadi aku buru-buru ngedorong-ngedorong ini Dan yang ada di pikiran aku pertama itu adalah Cuci tangan sambil Norek mulutnya itu Terus cuci mulutnya Aku gak ke pikiran Terus cuci mulutnya